Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar saya berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT baik teman-teman melanjutkan kembali pembahasan kita dimana kita kemarin setelah menyelesaikan bab pertama kali ini kita akan memasuki pembahasan selanjutnya yakni bab 2 dimana judulnya adalah fajar menyingsing nah teman-teman sebelum kita lebih jauh membahas video ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman untuk selalu men-support saya dengan cara mengklik tombol subscribe kemudian like dan juga komen serta men-share video ini di akun-akun media sosial teman-teman sekalian nah teman-teman pada pembahasan bab sebelumnya kita sudah menarik kesimpulan bahwa arena da'wah Rasulullah SAW yang kemudian dibentuk oleh Nabi Ibrahim beserta dan keluarganya sudah selesai selesai jauh berabad-abad setelahnya melewati berbagai masa melewati berbagai peradaban dan kemudian risalah-risalah ke Nabi Ibrahim terdahulu dan kini risalah itu diimban oleh Rasulullah SAW dan pada pembahasan kali ini dan juga untuk pembahasan seterusnya kita akan lebih fokus kepada kisah daripada Rasulullah SAW nah teman-teman peradaban di sekitar mata air zam-zam yang kemudian telah berkembang dan membentuk sebuah kota yang kemudian kita kenal dengan sebutan Mekah itu menjadi kota yang kemudian penuh dengan hirup pikuk kebisingan Ka'bah memang pada saat itu tetap menjadi pusat peradaban manusia dimana semua orang banyak orang yang kemudian datang untuk berziara dan kemudian melaksanakan ibadah haji namun teman-teman sebagaimana kita ketahui pada saat itu kondisi masyarakat Mekah atau kita kenal dengan sebagai bangsa Arab itu tidak memuja Allah SWT tetapi mereka memuja berhala dimana berhala itu kita ketahui ada dua diantaranya yang sangat terkenal yaitu Lata dan Uzza dimana berhala itu kemudian disimpan di sekitaran Ka'bah dan bahkan ada yang kemudian disimpan di dalam Ka'bah mereka menyembah patung-patung tersebut seakan-akan mereka adalah Tuhan dan seakan-akan mereka lah yang kemudian menentukan nasib dan takdir untuk mereka semua nah teman-teman di tengah kejahiliaan kekafiran dan kemudian kebatilan disitulah kemudian Rasulullah SAW diutus nah teman-teman buku ini sebelum jauh membahas mengenai kelahiran daripada Rasulullah SAW penulis kemudian menceritakan terlebih dahulu mengenai asal-usul daripada Rasulullah SAW dimulai daripada kakek daripada Rasulullah SAW bernama Abdul Muttalib nah teman-teman pada pembahasan bab ini penulis kemudian memulai dengan menceritakan kisah daripada Abdul Muttalib dimana Abdul Muttalib ini kita ketahui bersama bahwa dia adalah pembuka kurais nah sebagaimana kita ketahui juga bahwa dia adalah kakek daripada Rasulullah SAW suatu ketika Abdul Muttalib yang kemudian pada saat itu hanya memiliki satu orang anak bernama Haris yang sebenarnya dia sangat menginginkan banyak anak dimana dia menginginkan sepuluh orang anak hal tersebut membuat dia kemudian berdoa kepada Allah SWT sembari bernazar kiranya agar Allah kemudian memberikan dia sepuluh orang anak dan kemudian jika Allah memberikan sepuluh orang anak kepada dirinya maka dia akan menyembeli salah satu dari mereka Allah pun mengambulkan doa Abdul Muttalib Abdul Muttalib diberikan sepuluh orang anak dimana salah satu diantara mereka adalah Abdullah nah dengan demikian maka Abdul Muttalib juga harus melaksanakan nazarnya dimana nazarnya adalah menyembeli salah satu diantara mereka kemudian Abdul Muttalib mendatangi sebuah tempat bernama Kada dimana tempat itu adalah tempat yang kemudian dijadikan sebagai salah satu tempat untuk mengundi nasib dimana di tempat itu juga mereka anggap sebagai sebuah tempat untuk berkomunikasi dengan Tuhan singkat cerita Abdul Muttalib pun kemudian mengundi ke sepuluh nama anaknya dan Kada Allah ketentuan Allah ketika dicabut undian itu maka yang keluar adalah nama Abdullah hal ini kemudian membuat Abdul Muttalib bersedih karena mengapa teman-teman karena ternyata Abdullah adalah anak yang kemudian paling ia sayangi mengapa demikian sebab Abdullah adalah orang yang kemudian sangat baik hatinya sangat baik perangainya bagus ahlaknya sangat baik budi pekerinya baik itu terhadap keluarga maupun kerabat-kerabat yang lainnya dan tetangga-tetangga sekitarnya Tuhan Kores juga pada saat itu merasa bahwa mereka tidak rela untuk kehilangan Abdullah sehingga Abdul Muttalib pun kemudian mengundi ulang ke-10 nama anaknya tersebut dan ketika undian yang kedua dilaksanakan kembali lagi nama Abdullah yang keluar hal ini kemudian membuat Abdul Muttalib merasa bahwa dia harus mengulangi undiannya ketika undian ketiga dilakukan kembali lagi nama Abdullah tetap yang keluar hal ini benar-benar membuat Abdul Muttalib prustasi di tengah prustasinya ia juga merasa yakin bahwa Allah pada saat itu menginginkan Abdullah untuk di kurbankan nah teman-teman dari kisah ini kemudian kita bisa mengambil pelajaran bahwa peradaban masyarakat Arab pada saat itu bangsa Kores pada saat itu mengesampingkan ketuhanan kepada Allah mengesampingkan keesahan Allah di mana mereka lebih taat kepada latar dan uzah di mana mereka lebih taat kepada berhala-berhala mereka sehingga dengan adanya hal tersebut mereka lebih percaya kepada perdukunan dan juga kepada sesuatu yang kemudian sifatnya batil nah teman-teman lanjut kisah ketika Abdul Muttalib kemudian akan melaksanakan praktik penyembelian kepada Abdullah hal itu kemudian ditentang oleh keluarga dan kaumnya mengapa demikian karena kerabat keluarga menganggap bahwa ketika Abdullah melakukan itu dia sebagai pemimpin Quraish pada saat itu telah mencontohkan kepada kaumnya untuk melakukan sesuatu yang batil dimana ketika ia melakukan praktik penyembelian maka dikhawatirkan kaumnya pun akan melakukan hal tersebut di sisi lain juga mereka mengetahui sejarah tentang Nabi Ibrahim dimana Nabi Ibrahim dulu pernah akan menyembelih puteranya Ismail dan kemudian Allah gantikan itu dengan sesembahan yang besar sehingga bagi mereka praktik penyembelian itu telah dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ditentang oleh kalangan keluarga akhirnya Abdullah dan kaumnya mendatangi pendeta atau dalam hal ini adalah dukun meminta untuk kiranya diberikan solusi agar terlepas dari masalah tersebut sang peramal atau dukun tersebut kemudian memberikan solusi agar kiranya nama Abdullah ini diundi dengan 10 ekor unta hal itu kemudian diterima oleh Abdul Muttalib sehingga ketika undian itu dilaksanakan undian pertama nama Abdullah tetap keluar hal itu membuat Abdul Muttalib kemudian melakukan pengundian ulang ketika undian kedua dilakukan tetap nama Abdullah yang kemudian keluar ketiga pun demikian sehingga pada saat itu unta yang kemudian jumlahnya terus dilipat gandakan genap menjadi 100 ekor unta ketika undian yang ke 10 kemudian dilakukan dan nama 10 ekor unta yang keluar karena telah digandakan sebanyak 10 kali maka Abdullah pun harus rela mengorbankan 100 ekor unta yang ia miliki jadilah pada saat itu Abdullah terlepas daripada praktek penyembelian oleh ayahnya sendiri Abdul Muttalib nah teman-teman disini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya praktek ini adalah praktek yang kemudian sangat menyalahi aturan dimana hal tersebut juga tidak disyariatkan oleh Allah meskipun dulu ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail itu adalah perintah daripada Allah namun Allah kemudian membatalkan hal tersebut karena menganggap bahwa praktek pengorbanan manusia adalah sesuatu yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran agama Islam bertentangan dengan ajaran agama yang dibawa oleh para Nabi pada saat itu dari sisi kemanusiaan pun juga kita merasa bahwa hal itu adalah hal yang kemudian salah mengapa orang tua kemudian harus rela untuk mengorbankan anaknya sementara itu tidak diajarkan dalam agama manapun bahkan tidak diajarkan dalam praktik kehidupan bersosial pada saat itu teman-teman lanjut kisah ketika Abdullah sudah menginjak usia 24 tahun oleh Abdul Muttalib kemudian dia dinikahkan kepada juga memiliki nasab dan keturunan yang baik dia adalah Aminah binti Wahab salah seorang wanita yang kemudian berasal dari Bani Zuhroh dimana ia adalah putri dari Wahab bin Abdul Manaf salah seorang pemimpin Bani Zuhroh Bani Zuhroh ini adalah salah satu suku yang kemudian berasal dari salah satu cabang suku Qurais akhirnya dengan pernikahan keduanya itu bersatulah dua suku dua nasab yang kemudian juga sangat baik dan juga mulia mengapa harus diceritakan mengenai nasab dan keturunan yang baik karena pada dasarnya bangsa Arab melihat status masyarakat Arab pada saat itu begitu terpaku dengan status sosial daripada masyarakat Arab pada saat itu sehingga orang yang kemudian tidak berasal dari nasab dan keturunan yang mulia itu tidak dianggap layak untuk kemudian dinikahkan dengan orang yang kemudian memiliki nasab yang mulia seperti itu teman-teman setelah menikah beberapa lama setelah menikah Abdullah pun kemudian diperintahkan oleh ayahnya Abdul Muttalif untuk pergi berniaga ke negeri Shauh Palestina pada saat itu namun sayang ketika ia hendak pulang takdir Allah berkata lain Abdullah kemudian harus jatuh sakit dan harus tinggal di Yastrib Yastrib ini adalah nama lain daripada kota Madinah pada saat itu sebelum namanya Madinah dulu namanya adalah Yastrib nah mendengar kabar tersebut Abdul Muttalif kemudian memerintahkan kepada anaknya Haris untuk menjemput Abdullah di Yastrib namun sayang sebelum Haris kemudian sampai kepada Abdul Muttalif kabar duga lebih dulu sampai mengabarkan bahwa Abdullah telah meninggal dunia hal ini kemudian membuat Abdul Muttalif bersedih dan kemudian merasa sangat kehilangan salah satu orang salah seorang putra yang kemudian begitu ia sayangi Abdullah meninggal dengan meninggalkan keluarganya meninggalkan ayahnya dan juga meninggalkan seorang putra yang kemudian ada dalam kandungan Aminah pada saat itu Aminah yang kemudian mendengar kabar duka itu mendengar kabar bahwa Abdullah telah meninggal ia begitu sangat bersedih namun teman-teman sungguh ketabahan yang kemudian diperlihatkan oleh Aminah adalah ketabahan yang kemudian harus kita contohi dimana Aminah begitu sangat berlapang dada menerima hal tersebut setelah wafatnya Abdullah beberapa lama hal yang kemudian begitu dinanti-nanti akhirnya tiba tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 570 Masehi Fajar pun menyingsing menyambut kelahiran daripada Rasulullah S.A.W. pada waktu itu bertepatan juga dengan tahun gajah dimana pada tahun itu ada sebuah kejadian yang begitu besar yang kemudian dialami oleh bangsa Arab pada saat itu dimana mereka diserang oleh Raja Abraham bersama dengan pasukan bergajahnya datang untuk kemudian menghancurkan Ka'bah pada saat itu kisah ini kemudian diabadikan oleh Allah S.W.T dalam Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 kelahiran daripada Rasulullah S.A.W. itu adalah kelahiran yang kemudian begitu dinanti begitu dinantikan oleh keluarganya dinantikan oleh masyarakat bumi dinantikan oleh para pendeta yang telah meramalkan kedatangan beliau oleh kakeknya Abdul Muttalib kemudian diberi nama dengan nama Muhammad pemberian nama Muhammad ini teman-teman ternyata mendapat pertentangan oleh masyarakat Quraish pada saat itu karena mereka menganggap bahwa nama Muhammad adalah nama yang kemudian tidak dikenal dari kalangan mereka sehingga mereka menolak pemberian nama Muhammad namun Abdul Muttalib dengan sangat bangga tetap mempertahankan nama itu dan dia berharap seraya berkata bahwa ia ingin dengan nama Muhammad ini cucunya itu akan dipuja oleh Allah di langit dan akan dipuja oleh makhluk Allah di muka bumi ini nah teman-teman sebagaimana yang kita ketahui bahwa begitu banyak kejadian yang kemudian terjadi ketika hari kelahiran daripada Rasulullah namun kita tidak akan membahas itu yang pasti kelahiran daripada Rasulullah ini adalah kelahiran yang kemudian begitu dinanti dimana penantian panjang oleh beberapa orang yang kemudian telah mengetahui atau orang yang kemudian telah meramal kedatangan beliau dengan kehadiran beliau kiranya mampu untuk kemudian merubah tatanan dan merubah peradaban yang kemudian ada di muka bumi nah teman-teman kelahiran daripada Rasulullah selain dinanti itu juga ternyata membawa begitu banyak keberkahan selain daripada berkah yang kemudian diberikan kepada ibunya ketika ia mengandung dimana Aminah pada saat mengandung daripada Rasulullah itu sama sekali tidak merasakan sakit ketika ia mengandungnya keberkahan itu juga turut dirasakan oleh semua orang yang kemudian berada di sekitaran daripada Nabi Muhammad s.a.w. pada saat kecil salah seorang yang kemudian juga turut menerima keberkahan itu adalah seorang perempuan dari Bani Sa'af bernama Halimah binti Haris dimana Halimah binti Haris adalah seorang perempuan yang kemudian memiliki pekerjaan sebagai seorang ibu susu dimana ia mencari anak untuk kemudian dijadikan anak susuannya pekerjaan itu memang banyak diguluti oleh orang-orang yang kemudian ingin memperoleh upah daripada kalangan pemuka-pemuka bangsa Arab pada saat itu Halimah binti Haris kemudian menjadi ibu susu daripada Rasulullah s.a.w. awalnya Halimah merasa enggan untuk mengambil Rasulullah untuk menjadi anak susuannya karena mengapa karena pada saat itu Rasulullah ini adalah anak yatim yang kemudian ditinggal mati oleh ayahnya Abdullah hal ini kemudian membuat Halimah binti Haris merasa bahwa ketika ia menjadikan Muhammad sebagai anak susuannya maka siapa yang akan kemudian membayar upah untuk dirinya namun karena merasakan sesuatu yang kemudian menakjubkan dan ia merasa begitu dekat dengan Nabi Muhammad pada saat itu yang membuat Halimah kemudian tertarik dan membawanya untuk dijadikan anak susuannya teman-teman keberkahan apa yang kemudian Halimah dapatkan sungguh teman-teman ini adalah sesuatu yang kemudian begitu menakjubkan dimana Halimah kemudian bercerita bahwa ia sebenarnya memiliki sedikit susu namun ketika Rasulullah mulai menyusui ia merasakan air susunya begitu deras keluar sehingga Rasulullah minum dengan begitu kenyangnya Hal ini kemudian ia ceritakan kepada suaminya dan suaminya kemudian begitu terkejut mendengar hal tersebut karena ia tahu bahwa memang air susu daripada istrinya itu sangat sedikit terlebih lagi hal yang menakjubkan lainnya kemudian terjadi Unta yang mereka miliki yang juga mereka ketahui sangat kering kerontan dan tidak memiliki susu juga pada saat itu ketika diperas air susunya air susu yang kemudian ia miliki juga kemudian keluar dengan berlimpah mereka pun akhirnya senang karena memiliki banyak susu yang kemudian bisa mereka konsumsi nah dua keberkahan itu yang kemudian mereka rasakan tentunya masih banyak keberkahan keberkahan daripada kehadiran Rasulullah di sisi mereka yang tentunya sepanjang dua tahun itu pasti banyak mereka rasakan setelah dua tahun sesuai dengan perjanjian Halimah kemudian membawa Rasulullah untuk bertemu kembali kepada Aminah ibu kandungnya namun karena Halimah merasa begitu dekat dengan Rasulullah dan begitu menyayangi Rasulullah ia pun kemudian meminta izin kepada Aminah agar kiranya bisa membawa kembali Muhammad ke kampung halamannya untuk ia rawat dan untuk ia jaga Aminah kemudian mengizinkan sembari berkata bahwa Muhammad ini adalah anakku dan juga anakmu betapa senangnya Halimah mendengar hal tersebut ia kemudian kembali ke kampung halamannya berserta dengan Rasulullah dan juga suaminya untuk kemudian kembali merawat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi pada saat itu Rasulullah tetap berada dalam penjagaan Halimah binti Haris berserta dengan suaminya nah kemudian teman-teman suatu ketika ada sebuah kejadian yang kemudian begitu mengkhawatirkan dimana hal ini diceritakan oleh Rasulullah sendiri kepada Halimah ketika itu Rasulullah masih sangat kecil ia kemudian menceritakan kepada Halimah bahwa ketika ia sedang bermain bersama dengan teman-temannya ada dua orang yang berbaju putih yang pada saat itu membawa bejana bejana emas berisi es batu kemudian ia mengambil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu membelah dadanya dan kemudian mengeluarkan hatinya lalu kemudian membersihkan hati daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan es yang mereka bawa dengan peristiwa ini kemudian Halimah tentu saja merasa takut ia kemudian mengajak suaminya untuk mengembalikan Rasulullah kepada orang tuanya sebab ia takut jika dalam pengawasannya ada sesuatu yang kemudian buruk terjadi kepada Nabi Muhammad pada saat itu nah teman-teman sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang yang kemudian berjubah putih dan kemudian membawa bejana emas berisi es batu itu adalah dua malaikat yang kemudian Allah perintahkan untuk mencucikan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hal ini kemudian terjadi kembali setelah Rasulullah telah mengembal risalah ke Nabian ketika ia hendak melakukan isra dan mikraj hal ini kemudian berlaku kembali atau terjadi kembali kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hal ini tentunya dimaksudkan untuk mencucikan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala bentuk keburukan iri dengki cemburu hasrat nafsu segala sifat keburukan yang kemudian dibiliki oleh manusia biasa itu kemudian dihapuskan daripada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena begitulah kemudian cara Allah untuk menjaga seorang hamba yang nantinya akan menjadi seorang Rasul nah itulah dia teman-teman kisah yang kemudian diceritakan dalam buku ini di pembahasan bab dua dengan judul Fajar Menyingsing dimana kisahnya banyak menceritakan tentang keluarga daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia dilahirkan dan juga kisah kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sampai kemudian ia dibawa oleh Halimah binti Haris untuk dijadikan sebagai anak susuan nah teman-teman semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua kita bisa mengambil hikmah yang kemudian termaktub dalam pembahasan bab dua ini dan lagi-lagi saya mengharapkan dan menyarankan kepada teman-teman untuk kiranya bisa membaca buku ini dengan sendirinya sehingga kita bisa mengetahui kisah ini secara detail dan juga bisa menambah wawasan kita secara lebih mendalam teman-teman pembahasan kali ini akan saya akhiri dan kita akan bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya sekian teman-teman kurang lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati